Oke balik lagi sama gue Kiru Remy kali ini kita lanjut one punch man ya nah disini seperti kelanjutan selanjutnya kita cari semua misterlo ke City Z jadi langsung aja tele ke City Z abis itu jalan ke sini di barbershop sebelah vending machine itu yang pertama langsung aja kita ambil ya kemudian next selanjutnya lurus aja dari oh no no sorry selanjutnya tuh kita masuk supermarket ya di supermarket ini ada satu sama seperti di City A nah supermarket lu maju ke bagian ini tempat duduk-duduk nah di sebelah box pisang ya deket banana ini ada satu oke kemudian lanjut kita keluar dari supermarket seperti biasa di perangkat cuma ada satu ya oke habis itu lanjut lagi kita jalan lagi lurus kemudian ada di dalam manga shop ini harusnya ya di sini ada kalau kalian quest pasti udah ketemu ya Nah itu dibawahnya si cewek itu ada misteri token bisa kalian langsung ambil aja oke next kita keluar dari sini karena ini cuma ada satu habis itu selanjutnya di depannya ya nih kelihatan kan lu keluar dari situ langsung ada misteri token ambil aja oke selanjutnya emm manga shop udah ini udah kita balik lagi masuk ke arcade center ya masuk ke arcade center terus kalian ke sebelah kiri nah ini di deket yang biru ini replace ya deket biru ini ada satu lagi kemudian lanjut lagi kita keluar dari game Oh enggak no sorry nih ya kelihatan di belakangnya sini ya di belakangnya poster nih ada juga satu disini ada dua terus ada lagi nggak ya ntar gue nggak tinggal oke nggak ada deh kita lift ini udah di dalam game itu itu arcade center ada dua ya itu kita lanjut kesini nah nih ya di takoyaki sini juga ada kalau kalian ada quest di sini pasti akan kelihatan disini ada nanti bakal ada quest di situ kalau kalian belum ada oke habis dari takoyaki ngikutin jalan aja lurus terus habis itu ada di dalam sini di dalam thrift shop ya kita masuk aja ke thrift shop habis itu nah ini dia di bawah TV ya ada misteri token di sini seingatku juga ada quest kalian pasti akan ngelihat disitu jadi kemungkinan udah udah kalian ambil juga oke kemudian di sini juga ada nih ya nih sebelahnya sweetcase apa bahasa nisahnya sweetcase yaitu copper ya di copper copper ada di situ situ kalian lift di sini ada dua oke habis dari thrift shop lanjut maju dikit di sini juga ada di bawah baliho itu ya ada satu lagi kemudian selanjutnya kita ikutin jalan bentar ya berarti ke sini ikutin jalan kita kan dari tadi dari situ ya nah ikutin jalan aja belok ke sini nah ini dia dibalik liftnya trust ini ada satu nih di pot nah misteri tokennya tinggal diambil aja oke habis itu next kita ke ini tetep ikutin jalan aja jalan setapak ini terus kita nyeberang lurus aja terus nah disini di atas outdoor AC ya ini ada lagi satu oke habis itu lanjut lagi ikutin jalan lagi ya ikutin jalan lagi di sini di sewernya ada ya ada satu di tengah jalan kalau kalian lewat pasti akan kelihatan lah pasti bisa jadi ini udah keambil sama kalian ya habis itu lanjut lagi eh tadi kita dari sana berarti lanjut jalan ke sini ikutin jalan kan nah disini ya di sebelah kon merah ini ini ada di depan toko baju ya depan clothing shop itu sebelahnya real estate oke habis itu selanjutnya kita nah ini kelihatannya di parkiran sepeda ini ada satu lagi oke habis itu lanjut kita ikutin jalan lagi oh sorry ini mentok nah ini udah berarti kita balik lagi ya kita balik lagi nah ini di atas baliho ini juga ada ya di canning shop di sunshine mark itu ada satu ya sebelahnya farmasi di sunshine mark oke oke di sebelah sininya ya habis itu kita lanjut lagi nyusurin jalan ikutin jalan nah ini di depan outdoor AC lagi ada lagi satu bisa kalian ambil oke habis itu sebentar kita lanjut jalan lagi oke nah disini ini di baliho hitam ya ini ada nih ini di belokan pokoknya kalian ikutin jalan aja pasti nanti kalian ketemu ini ya sweet time shop ya ST sweet time oke habis itu kita lanjut lagi ikutin jalan aja nah di sebelah tempat sampah yang buat ngerokok yang gue bilang ini ada lagi satu oke habis itu kurang tujuh lagi kita nyebrang nih bentar gue ikutin lagi ini masih jalan bisa jalan apa mentok kok masih bisa jalan ya oke berarti kalau masih bisa jalan kita ikutin jalan dulu aja habis itu nah disini nih deket-deket blok kotak nih ya deket blok kotak nih bisa kalian ambil habis itu ini udah gak bisa jalan oh masih bisa kita nyebrang disini nih ya di deket kursi disini ada mesti ditopan juga ambil lagi satu oke berarti kurang enam lanjut lagi jadi nyebrang lagi ya karena disitu udah tidak ada enggak ada ini juga nah ini juga ya di sebelahnya bank ini ada sebelahnya kon yang ada di bank warna biru ya bisa kalian ambil satu habis itu kita ikutin jalan terus kita ke station street ya oke ini di station street berarti sisanya ya ikutin jalan aja kembali lagi kita ikutin jalan nah disini ada di tempatnya fireplace atau mailbox itu bisa kalian ambil deket sepeda-sepeda ya ini deket toko ini nih gua gak bisa baca tulisannya pokoknya di toko ini ya oke habis itu lanjut kita nyebrang nah ini di sebelah telepon jadul ya sebelahnya vending machine ada mystery token dibalik Vespa ya jadi mungkin aja bisa ketutupan kalian bisa ngeliat dari sini bisa ngambil dari sini oke habis itu lanjut lagi kita telusuri jalan ikutin jalan nah ini di sebelah kursi itu ada lagi satu oke habis itu kurang satu lagi yang terakhir itu ada di bentar kita ikutin jalan dulu oh iya ikutin jalan naik ke sini di tengah-tengah ini ada nah betul ya di tengah-tengah ini adalah yang terakhir oke jadi mystery tokennya sudah full ya dari yang kemarin udah yang ini juga udah oke jadi nah disini kita bisa lihat collectible kita untuk mystery token sudah clear ya yang kemarin yang CT-A sekarang yang CT-Z oke jadi paling dari gua gitu aja thank you buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like share and subscribe sampai jumpa di next video bye 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 bye